Intro Kehidupan Chelsea Olivia berubah drastis sejak hadirnya putri kecilnya bersama Glenn Nastosya Olivia Alinsky. Betapa tidak, sejak hadirnya bayi mungil dan cantik itu tidur Chelsea pun tidak tenang. Diakui istri Glenn itu kalau bayi mungilnya itu memang sulit tidur terpisah dengannya. Dan benarkah tangisan Nastosya itu seperti alarm tidur bagi Chelsea? Iya ya lebih sensitif mungkin. Jadi kayak misalkan lebih perasaannya ya ke anak tuh lebih sensitif. Kayak misalkan aku lagi udah tidur udah capek sih capek-capeknya dia tuh cuman ngek gitu doang itu bakalan langsung otomatis langsung bangun. Sementara sebelumnya aku tuh paling doyan tidur. Kayak mau dibangunin kayak apapun, mau ada petasan di luar rumah pun itu gak bakalan bangun. Tapi sekarang ketika udah punya anak, anak baru kayak 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 sedikit aja tuh udah langsung lah. Mungkin feeling ibu kayak gitu. Jadi tidurnya masih belum juga. Dan di baby box dia masih belum mau di baby box. Jadi kayak capek lamba kayak jam 12 kayak dia baru udah lelap gitu ya. Kalau kita taruh dia nangis setengah lagi gitu ya. Sekarang tidurnya masih. Dan seperti apa perkembangan Nastosya yang hingga saat ini masih sehat dan belum pernah sakit? Seperti apa Chelsea mencurahkan perhatian serta menjaga kondisi putri kecilnya itu tetap sehat? Puji tuanya sampai sekarang Nastosya gak pernah sakit sih. Tapi mudah-mudahan ya jangan sakit dong mbak. Kalau misalnya Rewell yang paling panik, gak ada sih. Kita berdua sama-sama jangan sampai panik. Karena kita percaya kalau misalnya kita panik, anaknya juga ngerasa kayak ikut gitu. Kayak oh iya ini orang tuanya panik tambah panik lagi. Jadi sebisa mungkin dia mau nangis segimanapun ya kita harus tenang. Karena kalau misalnya kitanya tenang, dia juga ngerasa gitu. Dia juga pas yang panik. Sampai jumpa di video selanjutnya.